Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera buat kita semua Ketemu lagi di channel youtube Hengki NGR02 Pada kesempatan kali ini Kita akan mengupas habis Tentang tugas dan tanggung jawab Anggota Koramil 01 Panjermas Kodim 0508 Depok Sedangkan untuk anggota Koramil 01 Panjermas sendiri Setiap barinya melaksanakan tugas operasi justisi Dan juga pre-DMPK di sektor yang sudah ditutupi Seperti contohnya di moda transportasi Yaitu di stasiun Depok Lama dan juga stasiun Depok Baru Yang berada di Kelurahan Depok Kecamatan Panjermas Kota Depok Sedangkan untuk pasar sendiri Terbagi menjadi dua yaitu pasar modern Dan juga pasar tradisional Untuk pasar tradisional bertempat Di KPPD Jalan Nusantara Raya Kelurahan Depok Cek Kecamatan Panjermas Sedangkan untuk pasar modernnya Berada di Transmat atau Kervur Yang berada di Dewi Satika Kelurahan Depok Kecamatan Panjermas Kota Depok Sedangkan untuk kegiatan menjelang Malam Tahun Baru 2021 Anggota Koramil 01 Panjermas Di bawah pimpinan Dan Ramil 01 Panjermas langsung Kapten Infantris Warno Melaksanakan apel gabungan Bersama Polsek Panjermas Dalam rangka menjaga kamtik mas Dan juga mengingatkan Serta menghibau Akan pentingnya protokol kesehatan Terutama kepada Warga yang berkerumun Dan juga kepada warga masyarakat Yang tidak menggunakan masker Dalam malam tersebut Anggota Koramil 01 Panjermas Dan juga Polsek Panjermas Melaksanakan raziak fokus Tepatnya di Jembatan Serong Kecamatan Cipayung Kota Depok Dalam melaksanaan tersebut PNI atau Polri Terus bersatu dalam lawan COVID Gimana apabila Ada warga masyarakat Yaitu pelanggar yang ditandai Maka Secara otomatis Saat itu juga warga tersebut Akan dilaksanakan rapik Ataupun melaksanakan swab Selain anggota Dari Polsek Panjermas Dan juga Dari Koramil 01 Panjermas Malam ini juga dilaksanakan Pengamanan dibantu dari Primop dan juga dari Bogdardam Timas Serta Mitra Wantra dari Anggota Koramil 01 Panjermas Sampai saat ini Kegiatan Bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kota Depok Dimana untuk petugas Yang rapid adalah Dari Dinas Kesehatan Sehingga Warga masyarakat Yang tidak Menggunakan masker Secara langsung Pada saat juga Dilaksanakan rapid Dan ditindak oleh Satuan Polisi Pamuk Raja Baik itu Sangsi administrasi Ataupun Sangsusial Dan juga Sangsi fisik Dari Koramil 01 Panjermas Kapten Infantri Suarno Selalu mengimbau Kepada anggota Agar Babinsa Selalu Mengimbau Dan juga Menekankan kepada Warga masyarakat Untuk selalu Melaksanakan 3M Yaitu dengan 1 Mencuci tangan 2 Dijaga jarak 3 Menggunakan masker Lalu panah Ambil 01 Panjermas Kapten Infantri Suarno Juga Selalu menegaskan Kepada anggotanya Agar selalu Berhati-hati Dalam Memberikan Mimpauan Ataupun Memberikan Keporan Dimana yang Tidak masuk Dalam tugas BNI Agar Selalu Bekerjasama Dengan 3 Pilar Yaitu Inmas Babinsa Dan juga Lurah Setempat Yang di wilayah Binaan masing-masing Dekatan malam ini Berjalan lancar Tidak ada Kendala Dan malam Menjelang Tahun baru Bisa berjalan Dengan aman Dan lancar Sekali lagi Kami bawa kepada Masyarakat Kota Depok Khususnya Untuk warga Kecamatan Cepayung Dan juga Kecamatan Teman-Majar Mas Mari Jaga diri kita Keluarga kita Dan juga Saudara-saudara kita Jangan sampai Dari kita Ada yang terpapar Wabah Virus Corona Karena sampai saat ini Obat dari virus tersebut Belum ada Dan sampai saat ini juga Warga masyarakat Diwajibkan untuk Selalu menjaga Kesehatan Diwajibkan Agar mengkonsumsi Makanan Dan juga menambah Vitamin agar Imbun badan Selalu bertambah Hingga malam Kegiatan berjalan Dengan aman Lancar Dan kondusif Sekali lagi Terima kasih Sudah stay Di channel ini Mohon dukungannya Untuk Men-subscribe Tulisan merah Jangan lupa Untuk tekan Like Gambar jempol Serta Berikan komentar-komentar Terbaiknya Di kolom komentar Dan yang terpenting Adalah Tekan Gambar Lonceng Tulisan semua Oke Mungkin demikian Yang bisa Dapatkan melaporkan Terima kasih Selamat malam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Good job Sub indo by broth3rmax